Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke 20 ayat 4 sampai yang ke 15 Judul renungan kita pada hari ini adalah menunda-nunda Banyak alasan mengapa seorang menunda-nunda sebuah tugas atau pekerjaan Mungkin dia dikuasai rasa malas Dia merasa tidak tahu atau tidak mampu mengerjakan Dia harus mengerjakan berbagai hal lain sehingga tidak fokus Bisa juga dia merasa hal itu kurang penting sehingga tidak memprioritaskan Beberapa pekerjaan yang ditunda-nunda mungkin tidak berdampak apa-apa bagi kita Namun ada juga yang berakibat buruk yang dapat membuat kita kehilangan berbagai hal berharga dalam hidup Amasa adalah kebonokan sekaligus Panglima Terang Perang Daud Ketika Absalom mengguteta tahta ayahnya Daud Dia pun mengangkat Amasa menjadi pemimpin tentaranya Di 2 Samuel 17 ayat 25 Namun ketika Absalom tewas dan Daud kembali menjadi Raja Israel Amasa kembali diangkat menjadi Panglima Di dalam 2 Samuel 19 ayat 13 Namun tak lama kemudian Seba seorang binyamin memimpin memberontakan terhadap Daud Lalu Daud memerintahkan agar Amasa memimpin orang-orang Yehuda untuk menangkap Yeseba Dalam waktu 3 hari Lalu menghadap Raja Amasa pergi Namun dia menunda-nunda tugas itu sehingga lewat tenggat waktunya Sang Raja pun mengalirkan tugasnya itu pada orang lain Salah satu pemimpin Daud, Yoab, menganggap penundaan Amasa itu sebagai perilaku tidak menghormati Raja Lalu dia membunuhnya Serta membereskan masalah Seba Kisah Amasa ini mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu yang penting Terus belajar menentangkan prioritas Agar kita tidak mengalami berbagai akibat buruk yang dapat menimpa Jika kita menilai sesuatu itu penting Janganlah menunda mengerjakannya Hingga situasi menjadi genting Oke Mari kita lihat Apa yang terjadi ketika seorang itu menunda-nunda pekerjaan gitu ya Oke Setelah kita baca 2 Samel ayat 20 ayat 4 sampai 15 2 Samel 20 ayat 4 sampai 15 Berkatalah Raja kepada Amasa Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari Kemudian menghadaplah lagi kemari Lalu pergilah Amasa menggerakkan orang Yehuda Tapi dia menunda-nunda tugas itu sampai melewati batas waktu yang ditetapkan Raja baginya Lalu berkatalah Daud kepada Abisai Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu itu dan kejarlah dia Supaya jangan dia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian dia lubut daripada kita Lalu Yob, orang Kreti dan orang Plekti dan semua pahlawan keluar menyusul dia Mereka keluar dari Yehuda untuk mengejar Seba bin Bikri Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon Maka Amasa sudah tiba di sana terlebih dahulu daripada mereka Ada pun Yob mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung berpaut pada pinggangnya Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu Berkatalah Yob kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku Sementara itu tangan kanan Yob memegang jangkut Amasa untuk mencium dia Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yob itu Yob meningkam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah Tidak usah dia didikam dua kali Sebab ia sudah mati Lalu Yob dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri Dan seorang daripada Yob Salah seorang dari orang-orang Yob tinggal berdiri dekat mayat itu Sambil berkata Siapa yang suka pada Yob dan siapa yang memihak pada Daud Baiklah mengikuti Yob Dalam pada itu Amasa terguling mati dengan darahnya di tengah-tengah jalan raya Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton Maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke pedang Lalu diamparkannya kain di atasnya Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya Maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yob dan mengejar Seba bin Bikri Seba telah melintasi daerah semua suku Israel Menuju Abel Bet Maaga Dan semua orang Bikri telah berkumpul mengikuti dia Tapi sampailah orang-orang Yob Lalu mengembung dia di Abel Bet Maaga Mereka menimum tanam menjadi tembok terhadap kota ini Dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yob Menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya Saudara Apa yang dilakukan Amasa? Ini menunda tugas dari raja Amasa itu ditugaskan oleh raja untuk membinasakan Seba bin Bikri Tetapi perintah raja ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Amasa Malah cenderung menunda-nunda tugas sampai melewati batas waktu Nah sampai disini kita bisa melihat ya Apakah kita itu termasuk orang yang suka nunda-nunda pekerjaan? Terus kita gali lagi Kenapa sih? Kok kita itu suka sekali ya nunda pekerjaan? Kita tidak menguasaikah pekerjaan itu? Atau kita memang males mengerjakan? Sebenarnya bisa, tapi males Atau bagi kita memang hal itu tidak berguna Tapi bagi atasan kita adalah sesuatu yang berguna Jadi ada perbedaan persepsi terhadap kegunaan daripada suatu pekerjaan itu Nah perbedaan persepsi ini yang harus disamakan Karena kalau tidak Atasan menganggap penting Kita menganggap tidak penting Atau kita sebagai atasan menganggap itu penting Tapi bahwa kita menganggap itu tidak penting Ini bisa jadi sumber masalah Gitu ya Saudara Saya pada waktu menyampaikan renungan ini Saya sebelumnya membaca Katanya pelatih Manchester United kan mau diganti Eric Ten Hag Dan salah satu metode yang dilakukan oleh Eric Ten Hag Itu adalah suka melakukan introgasi one on one Kepada para pemain yang dilatihnya Tujuannya apa? Dia ingin mencari tahu apa permasalahan Daripada setiap orang Sehingga ketika one on one orang itu bebas Mengatakan apapun terhadap pelatihnya Tanpa-tanpa takut kalau dia itu dituduh oleh aneh-aneh Atau disalah mengertikan oleh teman-teman Apa namanya timnya Gitu ya Lalu hubungannya dengan ini Hubungannya dengan ini adalah gini Kemungkinan besar Amasa tidak tahu betapa pentingnya Betapa pentingnya Bagi seorang daud untuk mendapatkan Kepala daripada Kepala daripada Sebabin Sikri Sebabin Bikri Kenapa? Karena Amasa males-malesan Apa mungkin Amasa ini tidak memiliki satu visi dengan daud? Sama seperti seorang pemain bola Yang tidak memiliki satu visi dengan pelatihnya Pasti susah berkembang Nah Itu bisa terjadi Nah kemudian ketika daud Nah ini daud ini pinter ya Ketika membaca kok Tiga hari kok gak balik-balik sama Amasa Berarti there is something wrong Dengan Amasa Bukannya Amasa nah berangkat loh ya Amasa itu berangkat Ngejar Cuma Menunda-nunda Jadi terkadang Bukannya kita gak kerja Kerja Tapi pekerjaan kita Gak sesuai tenggat waktu Gak sesuai Dudiknya kapan Gak sesuai daripada jadwal yang sudah ditetapkan Nah apakah daud sebagai raja dimai? Enggak Daud langsung mengutus yang namanya Abisai Ya Dan Yoab Ini ya dua orang Kakak beradik ini ya Ini panglima perangi daud Daud tidak mengundangkan Amasa lagi Untuk menundaskan Seba bin Bikri Daud manggil Abisai dan Mo'yoab Daud menjelaskan latar belakang Kenapa kok perlu Memburu Seba bin Bikri Saya rasa hal ini juga Daud lakukan Terhadap Amasa Cuma Amasa mungkin pikirannya gak sejalan Daud sudah rugi tiga hari ya Pengejaran terhadap Seba bin Bikri Mengapa Daud butuh cepet-cepet? Karena gini ya Supaya Seba bin Bikri itu gak masuk ke kota berkubu Kalau masuk ke kota berkubu Kalau masuk ke kota berkubu gak bisa dibunuh nanti Nah kalau gak bisa dibunuh Nanti dia bisa mengembangkan jaringannya Jaringannya tambah kuat Kan bisa jadi pemberontak ke Israel Lah kekuatan inilah Potensi kekuatan yang mau digalang oleh Seba bin Bikri inilah Yang mau disetap oleh Daud Jadi secara gak langsung ya Amasa ini buat susah orang lain Dalam hal ini Abisai dan Yoab Karena mereka harus bekerja ekstra keras Untuk menutupi tiga hari pengejaran Ya kira-kira mereka harus Mengejar keterlambatan itu berarti Mau berkuda Tiga kali lebih cepat Dari yang biasanya Atau Apa ya Menempuh perjalanan yang tiga kali Lebih cepat dari biasanya Atau lebih panjang bahkan Jadi mungkin durasi waktu biasanya Untuk ngejar itu mungkin delapan jam misalkan ya Ini mungkin dua kali lebih cepat Harus 16 jam Gitu Supaya Keburu nih Seba bin Bikri ini Supaya gak masuk kota berkubu Jadi Ketika seseorang itu menunda pekerjaan Orang itu buat susah orang lain Ini ya Tindakan kita menunda suatu pekerjaan Itu menyebabkan kesusahan pada pihak-pihak terkait Jamkan hal itu Nah kemudian Amasa dibunuh Ini triknya Yowab ya Yowab itu datang mendekati Amasa Kemudian Waktu mau mendekat Waktu sudah dekat Pedangnya itu jatuh Pada waktu dia nunduk Dia itu langsung Memegang jangkuti Amasa Salam Salam ya Salam kenal Bukan salam kenal Salam pertemuan Tapi ketika dia nunduk Pisonnya jatuh Itu diambil Dan karena Amasa itu gak notice Kalau itu terjadi Maka pedang itu langsung Ditusukkan oleh Yowab Ke perutnya Pertanyaan penting ya Kenapa kok Amasa sampai perlu dibunuh Karena Amasa itu membahayakan keamanan bangsa Israel Amasa tidak menyadari betapa pentingnya tugas memburu yang namanya Seba Bin Pikri Ini anggapannya kayak orang itu namanya teroris Saudara Kalau ada orang ngejar teroris ya Gak ada ceritanya orang ngejar teroris itu Santai-santai Tunda-tunda Secepat mungkin Terorisnya ditangkep Soalnya bisa saja terorisnya Kalau gak ditangkep-tangkep Kerakit bom Naruh bom Guremol atau dimana Beledak Banyak orang mati Jadi pergerakannya ini harus Secepat mungkin itu dieliminasi gitu loh Nah Amasa itu gak punya Rasa memiliki seperti itu Nah personel dengan cara pikir yang seperti ini Yang bisa membahayakan keselamatan Israel Mendingan dia yang binasa Daripada seluruh Israel binasa Itulah sebabnya Yowab membunuh daripada Amasa Yowab dan Abisai konsisten ya Dengan misinya Misinya bagi mereka itu bukan membunuh Amasa Misi mereka adalah Mengejar misi utama ya Ngejar sebab bin bikin Tapi Yang namanya Orang ya Sekali dayung Dua tiga pulau terlewati Maka ketika ketemu sama Amasa Langsung disikat sekalian Itu ya Nah kemudian Amasa ini kan pasti bawa pengikut Nah Yowab juga bijaksana Yowab Bukan apa Yang tidak menyalahkan para pengikutnya Malah dia mengajak para pengikutnya itu Kembali untuk mengikuti Daud Seruan ayat 11 itu ditujukan pada para pengikut Amasa ya Ini berseru ya Salah satu anggota daripada Yowab itu ngomong Siapa yang suka pada Yowab Dan siapa yang memihak kepada Daud Baiklah mengikuti Yowab Artinya diajak untuk kembali ke jalan yang benar Jangan seperti Amasa Nunda-nunda Nggak karu-karuan Repot Sementara Amasanya sendiri Sudah terguling mati Mulai tengah jalan Terserah Terjadi tontonan orang Artinya dia itu tidak memiliki penghormatan Dari Orang lain Tidak ada penghormatan kepada orang yang membahayakan keselamatan bangsa Israel Dengan cara menunda-nunda pekerjaan Pihak Yowab Memberikan kesempatan pada para pengikut Amasa Untuk berbalik mengikuti Daud Nah akhir kehidupan Seba bin Bikri ya Saudara kita lihat Pada waktu itu Yowab langsung maju terus Nyerbu Terus kemudian buat semacam tembok dan lain sebagainya Nah kemudian Sampailah kepada Ke Abel bin Maaka gitu ya Nah ketika Abel bin Maaka itu sampai Keluarlah perwakilan seorang wanita Itu dari Apa naik Tanya gitu ya Ini kenapa kok kami mau dibunuh Kan tentaranya banyak Terus Yowab menjelaskan ini Bukan 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 begitu Yowab menjelaskan Ada satu orang yang namanya Seba bin Bikri Orang itu dari pegunungan Efraim Ini ya Ini yang pengen dihindari Daud Menggerakkan tangannya melawan Raja Daud Serahkanlah dia seorang diri Maka aku akan mundur dari kota ini Lalu berkatalah perempuan-perempuan ini Perwakilan daripada Abel bin Maaka Kepada Yowab Baik kepalanya akan dilemparkan kepadamu Dari belakang tembok ini Loh perempuan ini bisa ngambil keputusan Jangan kalah loh sama perempuan ini Bisa ngambil keputusan Beres pos Kamu pengen daripada Seba bin Mikri Saya berikan Tapi sebagai komensasinya Jangan Engkau menyerang daripada kota kami Dan kemudian masuklah perempuan itu Berbicara pada seluruh rakyat dengan bijaksana Setelah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri Dan melemparkannya kepada Yowab Yowab menipusalkan kalah Lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu Masing-masing ke tempatnya Maka pulanglah Yowab ke Yerusalem Notaraja Mungkin menuntaskan tugas ini ya Bolak-balik satu hari, satu hari Ya mungkin dua hari setengah Jadi Kalau Tuhan memberikan Eh kalau Daud memberikan spelling Tiga hari Itu sangat-sangat cukup Atau Apakah Amasa berpikir bahwa Wah gak mungkin ngejar tiga hari nih Daripada gak ketangkep Eh apa Oh ketangkep ya lama kok Daripada kayak gitu Saku mendingan males-males sanailah Mungkin itu kok pikiran Amasa Dan pikiran-pikiran seperti itu Itu menghambat Daripada Perintah Daud Untuk membinasakan sahabat pimpik Saudara Biarlah melalui renungan pada hari ini Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan Kita harus cepat tanggap Dengan menunda pekerjaan kita Maka kita bisa jadi batu sanungan Atau buat susah orang lain Dan dengan seperti itu Ada kemungkinan posisi kita juga digeser oleh orang lain Karena dianggap tidak memiliki kompetensi Dalam menjalankan pekerjaan kita Berhati-hatilah Tetap bersandar kepada Tuhan Senantiasa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Setup setut